PEMBICARA 1 Warga pinggiran hutan ini mulai menyeruak masuk ke dalam hutan Dengan berjalan kaki sejauh sekitar 1 km untuk mencari keberadaan belalang Dari cahaya lompu sorot, sejumlah belalang terlihat di daunan kayu jati dan pohon singkong Tak ingin tangkapannya lepas, para pemburu ini langsung menangkap belalang yang bertengger di dahan dengan tangan kosong Dalam 3 jam pencarian belalang, rata-rata warga mendapatkan hasil sekitar 100 hingga 500 ekor belalang Hasil tangkapannya akan dijual dengan harga Rp75 per ekor Bahkan sebagian warga juga ada yang sengaja mencari untuk kebutuhan laupal Karena kalau malam itu terlalu muda lah, cari 100 ekor saja muda Kalau siang itu cari 5 ekor saja susah Karena lari-lari sampai malam kan enak kali itu Sementara proses masaknya pun sederhana Belalang dibersihkan dulu dari kotorannya, kemudian dicuci hingga bersih Untuk kemudian digoreng Sementara bumbunya hanya campuran cabai, bawang putih dan bawang merah, serta sedikit garam Usai belalang setengah matang, bumbu yang sudah dihaluskan segera dicampur untuk digoreng Dari bentuknya, osing-osing belalang ini mirip dengan osing-osing udang Bila dirasa sudah cukup, osing-osing belalang siap, bisa jika Kalau musim belalang itu, soalnya orang sini kebanyakan mayoritas itu banyak yang suka Soalnya banyak mengandung kerotain juga Juga belalang itu, kata orang-orang itu bisa menampas tamin apa-apa banyak Bila musim belalang tiba, warga sangatlah merindukan akan kuliner belalang ini Rasanya juga sangat nikmat Khas kriuk-kriuk kaki dan kepala belalang saat dikunyah dan digigit Menjadikan kenikmatan tersendiri bagi para pecinta kuliner ekstrim ini Namun bagi anda yang tidak biasa dengan menu kuliner ini, maka hati-hati Karena akan menimbulkan alergi gatal-gatal di kulit Demikian laporan tim Liputan Topik Hendra Tiawan dari Nganjuk, Jawa Timur